Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah rak sepatu Dengan model yang paling simple, kemudian pengerjaannya yang paling mudah Untuk bahan-bahannya juga simple banget, rekan-rekan cuma ada dua seperti ini Yang pertama saya menggunakan Hulu Bajaringan ukurannya 4x2 Tebalnya 0,2 mm Kemudian ini saya menggunakan paku rivet yang ukuran kecil yaitu 3,2 mm Kita akan langsung kerjakan ya, kita ukur untuk bahannya ini 110 cm Untuk ukuran utamanya, kita garis Selanjutnya kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel Kita potong saja untuk seluruh kebutuhan bahannya Seperti ini, sudah terpotong semua Untuk detail ukurannya adalah ini 15 cm sebanyak 4, 50 cm sebanyak 2, dan 110 cm sebanyak 2 batang Kita akan kerjakan untuk yang paling panjang atau 110 cm Kita buat ukuran 30 cm Kemudian bagian tengahnya 50 cm dan sisanya adalah 30 cm Jadi seperti ini ya, rekan-rekan ya 30, 50, dan 30 cm Kita garis dulu supaya nanti untuk pemotongannya bisa tegak lurus Kita garis 3 sisi Kemudian di samping garisnya kita tambah ukuran 1,5 cm Dan ini kita cari posisi titik tengahnya Kita akan buat pola juga 1,5 cm Sekarang kita potong dulu 3 sisi untuk jarak yang 30 cm Nah seperti ini, kemudian kita tekuk sedikit Kita potong pembentukan polanya ini Kita potong di bagian sudutnya Kemudian kita potong miring Kita rapikan Dan untuk sisi bagian tengahnya ini Kita akan tekuk ke bagian luar Siku ya untuk penekukannya Hasilnya seperti ini rekan-rekan Sekarang kita akan kerjakan untuk pola yang tengah Untuk yang tengah ini kita akan hilangkan Atau kita bentuk pola cowakan tengah Berbentuk kotak Kita potong menggunakan mata gerinda Ini yang kecil ya rekan-rekan Cutting wheel yang kecil Atau sisa yang sudah kita gunakan Jadi bentuknya lebih kecil Hasilnya seperti ini rekan-rekan Untuk kotaknya Ini sudah saya buat Sebelah kanan ada 1 set untuk polanya Sebelah kiri ada 1 set untuk polanya Sekarang tinggal kita akan gabungkan Dengan menambahkan hulu dengan panjang 50 cm Kita akan tekuk untuk bagian yang sudah kita buat pola ini Ke bagian dalam Seperti ini kita tekuk Tidak usah terlalu siku dulu Sebelah kiri juga kita tekuk Kemudian untuk yang hulu 50 cm ini Tinggal kita masukkan di bagian cowakan tengahnya Seperti ini kita masukkan sampai mentok Ini sisi kiri Kemudian sisi kanan juga kita masukkan Sampai mentok juga Jadi nanti ukurannya bisa sama seperti ini Kemudian Supaya lebih pas Kita akan ukur dulu Menggunakan penggaris siku ya Nanti supaya sambungannya bisa presisi Kanan dan kiri kita siku dulu Kemudian langsung kita kunci Menggunakan paku rivet Dengan ukuran 3,2 mm Di setiap pertemuan Kita kunci menggunakan paku rivet Semuanya Nah seperti ini ada 4 Kemudian kita balik posisinya Kita kunci juga di bagian sebaliknya ini Kita bor dulu Kemudian tinggal kita paku rivet Sebanyak 4 Ini untuk sisi tekukannya yang tadi Tinggal kita paku rivet juga Sisi kiri Kemudian sisi kanan Nah seperti ini rekan-rekan Untuk hasilnya sudah selesai Rangka utamanya Kemudian kita akan bentuk Pola lagi Ini ukurannya 6 cm Dengan lebar 3 cm Ini untuk bagian bawahnya juga Jaraknya 3 cm Sekarang kita akan kerjakan Untuk bagian ujungnya dulu Ini bagian kaki bawah ya Kita akan bentuk pola miring seperti ini Kita potong Bagian tengahnya nanti kita akan tekuk Ke bagian luar Dan sisi kanan kirinya kita potong miring Kita rapikan Hasilnya seperti ini rekan-rekan Untuk pola bagian bawah Sekarang kita kerjakan untuk pola bagian tengahnya disini Caranya kita hilangkan saja Menggunakan gerinda tangan lagi Menggunakan mata gerinda yang kecil Seperti ini kita bentuk Cowakan kotak Selebar 3 cm Kita hilangkan untuk bagian tengahnya Hasilnya seperti ini rekan-rekan Sudah siap untuk sisi sebelah kanan Kita sudah kerjakan untuk sisi sebelah kiri juga Jadi ini polanya sebelah kanan sudah siap Kemudian sisi sebelah kiri juga sama Untuk polanya Kemudian ini saya juga sudah mengerjakan Satu lagi untuk satu set ya Jadi sama persis untuk ukurannya Jadi ini nanti untuk posisinya Bolak-balik seperti ini rekan-rekan Sekarang tinggal kita rakit Menggunakan hulu dengan panjang 15 cm Kita tinggal masukkan di bagian bawah kakinya disini Kemudian kita masukkan lagi di bagian atas Sampai mentok ya Seperti ini Kemudian sisi sebelah kiri atas Kita pasang Kemudian sebelah bawah kita lengkapi Jadi totalnya disini ada 4 Setelah itu tinggal kita gabungkan dengan kaki yang sebelah atas Seperti ini tinggal kita masukkan Bagian kanan, bagian kiri Kita masukkan semuanya Dan kita rapikan untuk bagian tengahnya Oke seperti ini ya rekan-rekan ya Kita rapatkan semuanya Jika sudah rapat tinggal kita kunci lagi Menggunakan paku rivet Di setiap pertemuanya Nah seperti ini Sisi sampingnya Ini kita kasih 2 ya Supaya tidak goyang Kemudian untuk bagian luarnya Kita Kasih paku rivet juga Satu di setiap Pertemuanya Hasilnya seperti ini rekan-rekan Sudah selesai ya Lumayan rapi juga ya Dan pengerjaannya juga tidak terlalu lama Kalau dilihat sih Bentuknya sangat Mungil ya rekan-rekan Tidak terlalu besar Tapi ini bisa memuat 6 pasang sepatu Sekarang tinggal kita coba saja Kita taruh sepatu Ini bagian tengahnya Bagian atas muat 2 Dan bagian bawahnya masih bisa Baiklah rekan-rekan Kurang lebih seperti ini ya Untuk proyek kita kali ini Simple Mungil Dan pengerjaannya tidak terlalu sulit Untuk bahannya juga Cuma membutuhkan 1 batang hulu Bajaringan 4x2 Buat rekan-rekan yang mungkin Mau membuat yang agak panjang lagi Tinggal dirubah untuk ukuran Pemotongan Hulu Bajaringannya Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah Menonton video ini dari awal sampai akhir Semoga dapat bermanfaat Menginspirasi buat rekan-rekan sekalian Buat yang belum subscribe Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini Silahkan klik like Yang tidak suka Mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya Dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya